Video berdurasi 44 detik ini merekam keributan yang diduga terjadi di pintu tol Tamalandrea di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Video direkam seorang wanita yang terjebak macet akibat keributan yang terjadi. Wanita yang merekam video menyatakan kemacetan terjadi karena pengantar jenazah menyerang petugas tol yang berjaga. Beberapa saat kemudian seorang pria yang diduga petugas keamanan melerai perkelahian dan menenangkan seorang pria berkaos hitam yang terlihat emosi. Tidak dibukakan dan disitu pada saat itu terjadi dialog penjelasan dari petugas tol dan beberapa mobil yang memang harus berbayar. Oleh, pada saat diberikan penjelasan pada saat itu, tiba-tiba ada salah seorang ini membuka paksa palang gerbang tol di Tamalandrea. Nah, akhirnya petugas tidak kuasa pada saat ini petugas tol dan semarga lewat penerahan itu. Nah, pada saat lewat ini terjadi pemukulan juga. Polda Metro Jaya mengemankan pengemudi serta mobil Porsche yang menerobos jalur Transjakarta beberapa waktu lalu. Identitas pengemudi dan kendaraan diketahui lewat kamera tilang elektronik atau ETLE serta rekaman CCTV kabin Transjakarta. Hasil penelusuran diketahui bahwa pengendara adalah seorang perempuan berprofesi sebagai mahasiswa yang saat itu tengah membawa Porsche milik orang tuanya. Pelanggaran lalu lintas terjadi pada 18 April lalu. Porsche nekat masuk ke jalur Transjakarta di Jalan Sultan Iskadar Muda Jakarta. Kendaraan mewah ini disita penyidik Subdit Gakum Ditlantas, Polda Metro Jaya sebagai barang bukti. Meski terbukti melanggar, pelaku tidak ditahan lantaran kasus itu merupakan pelanggaran lalu lintas. Petugas berusaha membubarkan pendukung persija ke Jackmania yang berkumpul di Bundaran HI karena dikhawatirkan penimbulkan kluster baru COVID-19. Pembubaran supporter sempat diwarnai ketegangan. Polis juga menemukan ada supporter yang membawa ganja dan banyak yang tidak memiliki dokumen kendaraan yang lengkap serta kenal pot bisik. Total 65 supporter ditangkap polisi ketika konvoy kemenangan persija di jalan-jalan ibu kota. Berkumpulnya di Jackmania merayakan kemenangan, membuat arus lalu lintas ditutup. Sejumlah kedaraan terpaksa memutar mencari jalur alternatif. Sementara di Bandung Jawa Barat, kekalahan Persib Bandung atas Persija Jakarta di ajang Piala Menpora 2021 menyebabkan pendukung tim Maung Bandung kecewa. Mereka menggelar konvoy dan meneriakan hujatan pada manajemen Persib Bandung. Tak hanya itu, oknum pendukung tim Maung Bandung juga melempari kantor Persib Bandung dengan cerawat atau fler dan patuh. Tidak ada korban dalam insiden ini, sementara masa pendukung Persib Bandung langsung dibubarkan polisi. Selamat malam, selamat berjumpa kembali. Di I News Room, program dialog yang membahas ruang diskusi, membahas isu-isu kontroversial, fenomenal yang menjadi solotan bersama saya, Abraham Silaban. Kita langsung saja awali I News Room malam hari ini, sembari menemani Anda berbuka puasa. Kemirsa, kami awali I News Room hari ini dengan informasi bahwa larangan mudik sampai saat ini masih terus menjadi kontroversi. Dan yang terakhir adalah Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, mengusulkan agar santri dikecualikan dalam larangan mudik tersebut. Usulan pengecualian mudik untuk kalangan santri dibahas di dalam surat edaran pada 24 April lalu. Kalangan santri dinilai sebagai komunitas tertutup, sehingga pengendalian penyebaran COVID-19 terawasi dengan baik. Pengecualian mudik bagi para santri juga dilakukan di masa pengetatan, bukan di masa larangan mudik, yakni sebelum 6 Mei 2021. Dispensasi ini pun telah diterapkan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Santri yang akan mudik namun menemukan penyekatan diminta tidak perlu panik. Kalau para santri ini pulang, lalu jalan sudah disekat, berarti kan mereka butuh surat pengantar. Jangan ada pengasuh pesantren yang kemudian khawatir, atau wali santri yang khawatir. Maka semua harus dikoordinasikan. Adanya pengecualian bagi para santri bisa membuat pemerintah dinilai diskriminatif dalam menerapkan aturan larangan mudik 2021. Meskipun pemerintah berdali, pengecualian diberikan dalam masa pengetatan bukan di masa larangan mudik 2021. Dan pemirsa bagaimana tanggapan pondok pesantren mengenai usulan ini, yang masih tentu saja dalam proses pembahasan oleh pemerintah. Kita tanyakan kepada rekan kami, Mukhtar Bagus, yang saat ini sedang berada di salah satu pondok pesantren di Jombang, Jawa Timur. Bagaimana tanggapan pondok pesantren mengenai isu dan usulan ini, Mukhtar? Ya, selamat sore, Abraham. Saat ini saya berada di pondok pesantren Al-Aqobah di Desa Kuaron, Kecamatan Liwok, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Saat ini dari hampir sekitar seribu santri, ada sekitar 30 persen santri pondok pesantren Al-Aqobah masih tetap bertahan di pesantrennya. Lalu bagaimana dengan nasib para santri ini, padahal sebentar lagi hari raya itu fitri akan segera tiba. Kita sudah bersama dengan pengasuh pondok pesantren Al-Aqobah, bersama beliau adalah Bapak K.H.D. Junaidi Hidayat. Pak Ye, pohon dijelaskan bagaimana tanggapan pesantren terhadap aturan larangan muda ini. Bagaimana dengan para santri ini yang saat ini masih bertahan, apakah nanti akan tetap di pesantren saat lebaran, atau mereka nanti akan dipulangkan, Pak Ye? Pohon penjelasannya. Jadi pertama, prinsipnya kita menghargai apa yang menjadi kebijakan pemerintah itu. Tetapi ketika lalu kemudian ada begitu banyak problem yang terkait dengan santri, yang rata-rata itu memang dari luar daerah. Jadi mereka sesungguhnya pulang, pulang untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Menurut saya ini memang perlu dipertimbangkan untuk kemungkinan memberikan toleransi ya. Kebijakan toleransi atau dispensasi, paling tidak pada waktu masa pengetatan ini lah. Mereka yang ingin pulang, tetap kita anjurkan untuk segera pulang sebelum tanggal 6 yang menjadi kebijakan pemerintah untuk melockdown dari semua setiap daerah ini. Bagaimana tanggapan Pak Ye dengan keputusan Satgas COVID-19 yang menyatakan tidak akan memberikan dispensasi kepada siapapun? Iya, ya kita sebenarnya berharap masih ada waktu lah untuk memberikan dispensasi itu. Karena memang masih cukup waktu ya. Kita masih ada waktu hampir 15 hari di hari raya. Paling tidak untuk para santri yang mulang mereka sudah cukup lama di Besantren, hampir setelah terjadi lockdown dulu ketika mereka di Besantren ini, 3-4 bulan dan mereka saya yakin juga sudah meribukan untuk kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Dan ini kita berharap pemerintah memberikan pertimbangan. Paling tidak di masa pengetatan ini diberikan dispensasi mereka untuk bisa pulang. Dan tentu kita juga berharap para pimpinan pesantren itu juga mengambil kebijakan bisa segera memulangkan santrenya lebih cepat pada masa-masa sebelum tanggal 6. Menghadapi aturan larangan mudik ini, apa yang akan diberikan atau dilakukan oleh pesantren terhadap santrinya agar mereka bisa mudik dengan aman dan tiba di rumah dengan aman, Pak? Tapi tentu kita berusaha untuk memberikan pemahaman bahwa ada aturan, ada kebijakan terkait dengan persoalan mudik ini, persoalan pemulangan santri ini. Lalu kemudian yang kedua kita juga melakukan komunikasi dengan orang tua agar orang tua segera mengambil sikap, kita memberikan kelonggaran lah. Untuk segera, dan memang kalau di Alkoba ini kita mengakhiri besok tanggal 27. 27 ini kita mengakhiri semua kebijakan, dan kita berharap sisa santri yang masih ada ini sekitar 30 persen, mereka besok yang hendak pulang, supaya juga pulang lebih cepat awal supaya nanti tidak terkena akurat penutupan itu. Apa sebekal surat pengantar juga yang akan diberikan buat santri? Satu, mereka cuma hanya karena punya kartu santri ya, yang kedua nanti kita bekali dengan surat pernyataan dari kita, keterangan dari kita bahwa mereka betul-betul santri dan memang mereka akan pulang. Tentu itu kita harapkan dalam waktu satu-dua hari ini, sehingga kita sampai nanti terkena dengan kebijakan. Kalau terkait dengan kebijakan Gubernur Jawa Timur sendiri, Pak, yang memberikan keleluasaan pada santri untuk mudik, ini bagaimana harapannya, Pak? Sebenarnya kita merasa mengapresiasi, kita apresiasi kebijakan Gubernur Jawa Timur, cuman pertanyaan kita apakah ini juga berlaku ketika anak-anak ini berasal dari wadah Jawa Timur. Jadi, mestinya ini menjadi kebijakan pusat, jadi sekali lagi kita berharap ada toleransi dalam masa pengetatan. Dalam masa pengetatan dan kita pun dari pusat tren berusaha untuk menyesuaikanlah anak supaya bisa segera pulang, yang mau pulang, yang tidak berarti mereka sudah memang menyiapkan diri untuk tetap di pusat tren. Nah, orang-orang pun juga demikah, segera untuk bisa mempersiapkan diri, menjemput putra-putrinya yang dari pusat tren, sehingga nanti tidak akan ada masalah. Terima kasih, Pak Yei, atas penjelasannya. Demikian tadi, pemirsa, penjelasan dari Bapak G. Haji Junaidi Hidayat, pengasuh dari Pondok Pesantren Al-Aqobah di tengah kejahatan oleh pemerintah tentang larangan mudik ini. Pondok Pesantren berharap pemerintah tetap memberikan dispensasi kepada para santri agar tetap bisa mudik dengan aman dan tiba di rumahnya masing-masing. Kita kembali. Terima kasih, Mustar Bagus. Laporan Anda langsung dari Jombang, Jawa Timur yang berbincang dengan K. Haji Junaidi Hidayat, salah satu pengasuh Pondok Pesantren di sana. Mirsa, jenazah kepala BIN Papua, Brigjen Igusti Pududani Nugraha, yang ditembak separatis Papua tiba di Jakarta. Kami kembali dengan informasinya saat lalu. Terima kasih. Terima kasih.